Halo sahabat prikari, hari ini aku mau berbagi pengalaman bagaimana cara membuat passfoto untuk syarat pengunggahan di akun SNPMB kita perhatikan untuk syarat umumnya ini saya bacakan dan saya jelaskan sepengalaman yang saya tahu syarat unggah foto akun SNPMB ukuran passfoto 4x6 atau 4cm x6cm dengan resolusi minimal 200px x 300px untuk foto berwarna latar belakang polos berwarna apa saja jadi bisa merah, bisa biru passfoto disimpan dalam bentuk JPEG atau JPG kemudian ukuran passfoto minimal 40kb dan ukuran maksimal 100kb untuk orientasi passfoto harus vertikal atau portrait dan posisi badan kepala sejajar menghadap kamera usahakan sesimetris mungkin ya kualitas foto harus tajam dan fokus usahakan kalian pakai foto terbaik kalian ya tidak ada bagian kepala yang terpotong dan wajah tidak boleh tertutup ornamen jadi tidak boleh ada bagian rambut atau bagian jilbab yang terpotong atau kalian memakai kacamata juga tidak boleh ya teman-teman, nah seperti itu kemudian kepala terletak di tengah secara horizontal jarak kepala ke batas kiri dan kanan secara bersama ya atau secara simetris nah jadi untuk ukurannya bagian kanan dan kiri harus simetris ya jangan terlalu mereng ke kanan atau mereng ke kiri untuk passfotonya nah kemudian ini ada passfoto terbaru ya nah usahakan passfoto yang terbaru dengan kualitas tertinggi nah oke disini aku memakai aplikasi Adobe Photoshop untuk cara settingnya nah seperti ini nah kemudian fotonya aku masukkan ke dalam aplikasi Adobe Photoshop nah seperti ini nah seperti ini sudah masuk untuk passfotonya dan ini ukurannya masih besar kurang lebih 4 MB ya nah jadi perlu kita cropping lagi caranya sangat simple nah kalian pilih ini cropping nah crop tool atau kalian klik C pada keyboard pilih crop tool dan widthnya kita ganti 4 cm dan height 6 cm nah perhatikan dan disini resolusinya sangat penting nah disini aku memakai 300 pixel per inci nah ini sesuai pengalaman aku ya dan berhasil di upload nah kalian perhatikan seperti ini nah oke kemudian tinggal kita cropping ya kita crop nah seperti ini nah ini tinggal kalian geser sesuai simetrisnya seperti apa ya nah tergantung foto kalian yang punya nah usahakan sesimetris mungkin sejajar nah seperti ini jangan terlalu panjang ya nah usahakan setengah badan aja kemudian klik enter nah seperti ini kemudian tercrop ya atau terpotong seperti ini dengan ukuran 4x6 oke kemudian tinggal kita simpan pilih file kemudian save as atau kalian klik ctrl s di keyboard ya nah pilih file namenya bebas kalian tandain saja kemudian format sesuai perintah ya jpeg atau jpg nah seperti ini tinggal kita save kemudian kalian perhatikan untuk jpeg optionnya nah seperti ini dan muncul maksimalnya 183 kilobet nah ini artinya terlalu besar ya dengan ketentuannya tinggal kita geser ke kiri untuk small file nah kalian perhatikan size nya nah seperti ini ini 94 dan ini bisa kalian upload ya karena minimal 50 kilobet atau 40 kilobet ya tinggal kalian klik ok kemudian cek nah seperti ini baik jika terkendala dalam pengeditan kalian juga bisa hubungi alamat di deskripsi kami dan biaya donasinya seikhlas kamu selamat menikmati